Halo apa kabar masih bersama saya di sini masih di luar ini masih di luar pulau Bali Nah kali ini saya mau menjawab pertanyaan teman-teman ada yang bertanya Bang kalau memakai sepeda listrik dan gayungnya dilepas Apakah masih kategori sepeda listrik? Jawabannya masih Bang Biarpun dilepas itu kategori sepeda listrik Karena apa? Karena jarak tempuhnya cuma 35 km kecepatannya 25 km per jam Jadi sepeda listrik itu kecepatannya 25 km per jam Maksimal Terus tapi ada yang 30 km per jam Jarak tempuhnya maksimal 40 km itu untuk sepeda listrik Kalau sudah di atas itu namanya motor listrik Terus ada yang bertanya lagi Bang Dan kalau naik sepeda listrik apakah helmnya helm biasa atau helm sepeda Nah untuk keamanan itu terserah Keamanan diri sendiri itu terserah Mau helm sepeda atau helm yang biasa dipakai motor Itu terserah abangnya atau teman-teman semuanya Yang penting untuk memakai sepeda listrik Ini khususnya yang di luar Makassar, Kalteng, Banten ya Yang saya bilang ini Jadi yang di luar kota yang saya sebutkan tadi Daerah yang saya sebutkan Kalau Kalteng kan luas ya Itu kalau memakai sepeda listrik silahkan patuhi peraturan lalu lintas Jangan dibawakan anak di usia 12 tahun Pakailah helm keamanan Patuhilah di jalurnya Dan kecepatannya juga Ya segitu ya Segitu Sesuai jalurnya, jalannya Patuhi peraturan lalu lintas Jangan balapan Jangan berkendara dalam kondisi yang madu Atau habis minum obat pusing Atau bagaimana ya Bikin ngantuk, CTN, dan sebagainya ya Terus untuk di jalan raya ya itu Patuhi peraturan lalu lintas Jangan suka ngerobot Jangan seenaknya melawan arus Seperti itu Terus selanjutnya ada yang bertanya lagi Nah ini mengenai sepeda Sepeda VR H1L yang dibagai Ojek online Nah waktu ini kan ada Kasus Sepeda Ojek online Tengahnya begini Langsung patah Jadi patah Dia udah Seperti itu udah dijak Dijak Wah Sepeda listrik Barangnya jelek Padahal Dari ribuan produk Hanya satu yang cacat Itu lumrah Itu lumrah Jangan seperti itu ya Dalam satu keluarga Ayah, ibu, anak Misalnya empat orang Itu aja pasti ada yang Pasti gak sama Anaknya ini ya Misalnya anaknya empat Itu pasti gak Gak ada yang sama Untuk sifatnya Atau bagaimana Seperti itu Jadi dari sekian ribu produk Ya G1L Itu yang cacat satu Itu sudah lumrah Menurut saya Dan itu kan tidak langsung Patah Ya itu Sudah dipakai Berapa Ribu Jam Jalan Atau Berapa ribu Kilometer Atau mungkin sering Membawa Terlalu berat Bisa jadi ya Itu sudah lumrah bang Kalau menurut saya Karena dari ribuan Hanya satu yang Cacat Nah Itu jawaban saya Kalau masalah Sepeda listrik itu Ya Kecepatannya Yang ini ada yang bertanyaan G1L itu real gak Itu Kecepatannya segitu Kalau menurut saya real Karena saya Mau mengambil gambar Waktu itu Ya G1L New itu New Apa Viyar New G1L Itu saya Yang mengambil gambar Memakai Sepeda motor Bensin Nah Terus Ini sama Ketika saya Ngebut dengan G1L Itu Kecepatan 65 Perkiraan Yang mengambil gambar Juga segitu Dilihat Di atas 60 Ya Jadi itu Kalau menurut saya real Kalau saya suruh Yang GPS Yang apa Itu saya gak Anu ya Itu silahkan coba sendiri Yang pasti Yang saya coba Saya samakan Dengan Yang mengambil gambar Itu mirip-mirip Seperti itu Jadi kalau Memang ada pertanyaan Yang terlalu Apa ya Agak menjibir Atau apa Saya biarin Saya tidak menjawab Terus terang Saya tidak menjawab Apalagi orang Yang Menanyanya Menanyakan Sampai akarnya Dan akhir-akhirnya Itu kayak orang Gak percaya itu Ya biarin Itu terserah Dia percaya Gak percaya Urusan dia Oke ya bang Jawaban itu Kalau di jalan raya Patuhilah Aturan berlalu lintas Semoga bermanfaat Selamat menikmati